Pemirsa masa transisi musim hujan menuju musim kemarau memberikan dampak terhadap perubahan cuaca di Indonesia. Lalu apa saja dampaknya dari masa transisi tersebut? Berikut informasi dari Perakirawan Cuaca Badan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ada lagi sirkulasi-sirkulasi di sekitar Laut Banda. Sirkulasi-sirkulasi seperti inilah yang mendukung atau memicu adanya pertumbuhan awan-awan hujan karena tentu saja ada penumpukan masa udara di situ. Udara menumpuk, kemudian hujan awannya akan tumbuh dengan intensif. Dan tentu saja ketika ada awan-awan yang intensif atau awan-awan SIBI, potensi hujan dengan intensif sedang hingga lebat. Kemudian hujan diserti dengan gelat atau petir atau hujan diserti dengan angin kencang, potensinya akan lebih besar. Jadi yang sekarang terjadi wilayah Indonesia yang perlu diwaspadain adalah wilayah-wilayah seperti di Indonesia bagian selatan. Seperti di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, kemudian wilayah Maluku hingga wilayah Papua. Itu yang perlu diwaspadain terutama hingga 1 hingga 2 hari ke depan.